Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa Kekaisaran Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dalam sidang istimewa, Teikoku Ginkai, 7 September 1944 di Tokyo, sejak itu tentara Jepang mulai melonggarkan pengawasannya terhadap pergerakan kemerdekaan kaum nasionalis. Berbagai organisasi pun dibentuk sebagai wadah para tokoh pergerakan, seperti Soekarno, Mohamed Hatta, Ahmad Subarjo, dan lainnya. Rupanya Jepang ingin mengambil hati bangsa Indonesia agar mau membantunya dalam Perang Dunia Kedua. Namun Amerika Serikat berhasil menyelesaikan perang dengan menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima, sehingga janji Koiso tidak pernah terrealisasi.